Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu merilis sebuah pernyataan di akun Twitternya pada hari Kamis ini terkait tujuan pada awal perang. Dia juga menegaskan tiga tujuan tersebut tetap sama hingga saat ini. Pertama, menumpas Hamas, lalu mengembalikan semua Sandra dan memastikan Gaza tidak akan menjadi ancaman lagi untuk Israel. Netanyahu juga mengklaim pihaknya berhasil mencapai tujuan mengembalikan para Sandra dalam beberapa minggu ini. Bahkan, ia menegaskan pihaknya akan kembali berperang setelah fase pemulangan para Sandra selesai. Seperti yang diketahui, pemulangan Sandra disepakati bersamaan dengan adanya genjataan senjata sementara sejak 7 Oktober 2023. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan pada menit-menit akhir pada hari Kamis untuk memperpanjang genjataan senjata mereka untuk hari ke-7. Mediator melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang genjataan senjata lebih jauh, guna membebaskan lebih banyak Sandra dan membiarkan bantuan kemanusiaan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama warga Palestina yang berada di jalur Gaza. Genjataan senjata tersebut telah mengizinkan sejumlah bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Gaza sehingga saat ini. Israel yang menuntut Hamas membebaskan setidaknya 10 Sandra per hari untuk menjaga genjataan senjata tetap berjalan. Terima kasih telah menonton! 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 Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!